Bermula antar nasi, aksi bejahat kakek 75 tahun, ruda paksa, nenek 95 tahun di Bekasi terbongkar keponakan. Kakek berinisial M di Sukakarya, Kabupaten Bekasi, diduga ruda paksa, nenek berinisial MH berusia 95 tahun. Aksi bejahat M diketahui keponakan korban yang hendak mengantar nasi pada Minggu 5 Maret 2023 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Awal laporan dari empok saya, jadi empok saya hari Minggu ngantar nasi ke rumah nenek. Kata Agus Karsa, keponakan korban. Di situ, keponakan korban yang hendak mengantar nasi melihat pria tua itu sedang melakukan hal yang tak senonoh pada nenek MH yang sudah tidak berdaya. Pos saya udah lihat dari luar karena rumahnya rombeng. Dinding bolong-bolong, pas dibongkar atau didobrak, dia lagi melakukan hubungan seperti suami istri, ucap Agus. Nenek MH lanjut Agus hidup seorang diri, di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara itu di kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Ia tinggal sendiri, anaknya kan laki-laki dua, perempuan dua, yang perempuan satu tinggal di Tambunan Utara, yang satu di Jagawana, ucap dia. Kondisi nenek MH selama ini memang sudah rapuh, aktivitasnya sehari-hari dihabiskan di tempat tidur. Untuk keperluan makan dan lainnya, nenek MH dirawat sanak saudaranya yang tinggal berdekatan dengan rumahnya. Usai visum, nenek MH jalani rawat inap. Agus mengatakan nenek MH harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Bekasi usai menjalani visum. Kondisi nenek MH memang sudah rentan. Dugaan ruda paksa yang dilakukan KKM tentu membuat kesehatannya semakin menurun. Sekarang lagi dirawat, habis di visum karena shock dari kemarin. Ini saya baru pulang habis antar RSUD Cibitung, kata Agus. Pelaku shock digrebek warga. Nenek berusia 95 tahun di kejamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, diduga diruda paksa kakek berusia 75 tahun. Dugaan aksi bejat itu dipergoki warga. Video sejumlah orang berkumpul di tempat kejadian perkara viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Kasatres Krimpolres Metro Bekasi, Kompol Gogo Galesung, mengatakan peristiwa dalam video yang beredar memang benar ada. Peristiwa terjadi pada Minggu 5 Maret 2023. Saat itu, keponakan korban memergoki laki-laki tua masuk ke dalam rumah nenek berusia 95 tahun itu. Keponakan korban langsung mendobrak pintu rumah. Kakek terduga pelaku berusia 75 tahun langsung diinterogasi. Warga yang mengetahui hal itu langsung berkerumun. Terduga pelaku yang sudah lanjut usia tak bisa berkata-kata. Didobrak, habis itu diomelin lah. Lalu pas mau diambil keterangannya, pelaku shock. Namanya diomelin, ya sama orang-orang banyak. Terang gogo. Warga lalu melaporkan dugaan ruda paksa tersebut ke Polsek Sukatani. Petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara untuk korban, pihaknya melakukan visum untuk membuktikan dugaan tindakan asusila yang dilakukan kakek 75 tahun. Korban kita visum. Karena dia juga sakit. Gak bisa bangun. Umurnya sudah 95 tahun korbannya. Kalau pelaku 75 tahun lebih. Tegas dia. Kasus ini lanjut dia masih dalam penyelidikan. Pihaknya belum menyimpulkan apakah korban benar diruda paksa atau tindak pidana lain. Pihaknya. Pihaknya. Pihaknya.